assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini saya dapat apa ya ini sebuah servisan ini mesin cukur ya mereknya kemeh nah ini kerusakannya kata dari yang punya tadi sih bilahnya kasar ya di bagian blade dan cukurnya kasar banget nah jadi didengarkan teman-teman ini kasar banget ya juga bladenya itu dia goyang nggak kokoh ya ini sebenarnya merek lumayan berkualitas ya untuk yang ini ya ini portable dia sudah menggunakan baterai ya cas oke langsung saja ya lakukan pembongkaran kerusakannya itu ada di bagian mana sih sebenarnya ini sering dipakai sehari-hari ya buat mencukur karena temen saya termasuk barber ya barber shop juga ya di dekat rumah saya ini blade saya bongkar ini ada dua baut pengikat ya di bawah sama di belakang juga ada dua tadi sudah saya lepas ya oke ini kelihatan mesin dalamnya ya ini saya coba angkat dulu mesinnya karena saya curiga di bagian pair ya atau springnya nah ini saya zoom teman-teman nah bisa dilihat nah harusnya spring ini itu terkunci ya nah ini di sini terkunci di sini ya tapi patah jadi kaitnya patah ya kait di bagian frame ya di frame plastiknya saya patah nah ini dia patah jadi blade yang bagian atas itu tidak tertekan dan saat motornya kerja pasti suaranya berisik ya dan juga tidak bisa buat memotong karena tidak ada tekanan ya oke langsung saja ya lakukan perbaikan ini saya mau pasang kait saya ganti dengan baut kecil ya ini baut handphone nah ini mau saya bor di bagian bekas kait yang lama ya dan semoga berhasil ya ini saya pakai bor PCB ya ini kalau ukuran miliknya saya nggak tahu yang penting ukurannya kecil saja ya Oke ya teman-teman ini sudah sepor ini saya lihat lubangnya rapih atau enggak ya oke saya rasa lubangnya sudah rapih ya ini saya rapihkan sedikit di pinggiran lubang bekas boran ya menggunakan cutter oke sudah aman langsung saja ya ini saya menggunakan baut handphone ini untuk nanti pengait ya pengait yang buat springnya tadi jangan terlalu masuk ya karena nanti kalau terlalu masuk tidak bisa buat mengait lagi jadi ditahan sekitar beberapa mili ya oke bisa dilihat teman-teman seperti itu ya jadi kepala botnya itu jangan terlalu masuk sehingga bisa buat mengaitnya ini Alhamdulillah ya ini sekaitnya sudah oke nah ini aman ya biar nggak lepas botnya nanti saya coba kasih lem Korea ya lem power glue oke oke sudah mantap ya bautnya aman ini saya ambilkan lem ya kalau untuk merek bebas sih yang penting power glue saja saya teteskan sedikit ya jangan terlalu banyak dan nanti kalau pelepasan agak susah ini saya hanya untuk mengikat bautnya saja biar nggak lepas oke lanjut ya langsung ke perakitan ini mesin saya rapikan dan ini kata yang punya sih baterainya lumayan awet ya sekali charge bisa buat merapihkan rambut sekitar ya 20 orang kalau ini katanya dipakainya untuk bagian samping ya samping samping kepala dan belakang bukan untuk full full kepala ya kalau full kepala beda lagi katanya unitnya ini hanya untuk merapihkan saja ya karena dipakai juga buat membuat ini tuh jalan kutuk karena mudah-mudahan berjaman sekarang sangat luar biasa ya teman-teman kemudian mereka anak-anak mudanya kadang ada yang minta digambar lah inilah jalan waduh oke semuanya ya pasang bautnya kencangkan oke ini tinggal dorong saja ya klik oke mantap lanjut ya ke pemasangan blade oke blade atas bawah sudah terpasang ini baut pengikat buat blade nya nah ini kalau buat baut pengikat blade yang bawah ini harus kokoh ya harus kuat soalnya nanti kalau saat getaran biar nggak bergeser oke nanti kalau masalah setting nanti yang punya saja ya yang setting ya oke mantap ini testing gimana Alhamdulillah mantap ya teman-teman ya suaranya halus dan yang jelas pasti gajian ya bisa buat beli jajan anak ini teman-teman Alhamdulillah iya bodinya lumayan bagus dan ada standisnya juga kelihatan mewah ya nih lihat suaranya halus banget ya teman-teman aman oke terima kasih ya teman-teman dan lihat video yang saya bikin untuk hari ini dan semoga bermanfaat saling bertukar pengalaman ya teman-teman ya dan wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 Baai